Menanggapi tragedi pesta pernikahan di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang yang menyebabkan ibu dan adik mempelai meninggal serta 30 tamu undangan positif virus corona, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan protokol kesehatan untuk pesta pernikahan harus lebih diberketat. Dan masyarakat diminta untuk tetap mematuhi SOP kesehatan sebab jumlah kasus positif di Kota Semarang hingga kini terus bertambah. Ganjar Pranowo meminta jika protokol kesehatan tidak diterapkan, acara pernikahan sebaiknya tidak dilaksanakan. Hal ini untuk menjaga keamanan protokol kesehatan. Dan jumlah orang yang menghadiri pernikahan juga harus dibatasi. Sebelum mereka melakukan acara itu, kita minta untuk pemerintah ngontrol. Ada berapa dan sebagainya. Kalau perlu ditungguin, kalau perlu tidak diizinkan. Kalau protokolnya tidak ketat, maka jangan diizinkan. Nah, kemarin ada penyelenggara perkawinan menyampaikan kepada saya, kami siapa? Ternyata enggak. Kalau kejadian sepertinya kita akan perketat lagi begitu kan. Maka sebenarnya kalau mereka mengikuti seluruh protokol, keamanannya bisa dijamin. Maka nambah-nambahnya dengan kejadiannya harus dibatasi betul. Lalu apakah ada rencana untuk perkawinan sendiri hanya direncanakan di Kauan? Iya, sudah sebenarnya. Dari dulu sudah. Saya pernah menghadiri untuk jadi saksi. Yang datang cuma 10 orang di satu ruangan, itu pun jaraknya diatur. Bahkan keluarga terdekatnya pun enggak boleh. Maka yang seperti itu mesti ketat. Padahal ini keluarga pejabat. Ketika saya ketemu dengan pejabatnya, ini Pak Bupati. Pak Bupatnya sendiri, aku enggak ikut mas. Karena sudah 10 orang di sana. Nah, ini contoh ini. Ini contoh yang baik. Kejadiannya dulu di Boyolali. Pak Bupatnya saja ini keponakan yang menikah, dia enggak mau masuk. Enggak mau masuk. Karena apa? Protokolnya sangat ketat sekali. Nah, contoh seperti ini menurut saya penting. Jadi kita memberikan dari pimpinannya memberikan contoh yang baik. Jangan menjadi kompor malah. Asyika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.